Akhirnya sakras jingga Buru nyicil bro Dari online mohon maaf Ini buru nyicil setahun berlunas yuk Dengan usah keras ya Kali ini di Iponnya PNM Ipon Nasional Juara 5 Yang pinggan nih Apa rasanya nih Kok gue agak melihat lo agak berkecahkan Bahagia kan Diluar ekspetasi lo Dan kedepannya lo akan tambah berani lagi Ada sehal yang Sukses dulu kedepannya Dan sasa jingga Mohon maaf bro Kerja keras, mulut Bisa di Ipon Nasional Aniversari PNM Dan luar biasa Terima kasih sudah bagikan kameranya Gue agak-agak merindih Karena tadi gue udah bikin video Bersama gue sangat terharu perjuangannya Untuk lo temen-temen Hati-hati Sasa jingga Siap Melamaikan itu Murai Batu Masih gue bangga sama Gue bangga sama Sampai Salam kejuang Berita teris Game 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 Terima kasih telah menonton 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 belum dapet lagi sih nantara kalau misalkan dia jadi ada dua nih ada dua di rumah Iya Salsa Jinga dan Birendra Birendra keren tuh namanya terus kembali kita ke Salsa Jinga dulu beli masih pasol protol protol umur 12.5 dua bulan ekornya baru segini juga ya panjang sedikit lah ada enam senti ada kurang lebih kurang lebih dan karanya ekornya tidak yang tidak panjang nih paling 16 16 16 15 ya ada nih 6 bulan waktu mabung dari pasol mabung baru selesai mabung itu saya ukur 18 18 ujungnya ya agak panjang sedikit ya dan burungnya tidak burung besar medium dadanya bagus ekornya juga lebih enggak melengkung jauh lurus-lurus nah terus memang ini dari awal ah gue mau lomba ah gue mau lomba gitu enggak Iya waktu berjalan irinya waktu itu jadi awalnya mau mau pengen juga lomba karena emang dari dulu ngeliat kayaknya asik itu lu pernah sempet punya kenari tapi enggak pernah di lomba-lomba itu mahan aja ya ini saya juga salah saya sering nonton nonton berbagai macam sumber di Detroit itu dulu sampai nonton itu ya coba saya terapin dan second kerja gitu Saya ngasih istri aja nih kasih jangkrik istri yang rawat? istri sama mas terannya juga istri yang rawat mas teran istri yang rawat? iya semua burung istri oh akhirnya niatnya bukan hanya hobi karena perusahaan tidak sama yang pake gue nih bro takutnya terus gue mau berinvestasi iya mencoba kan kita gak tau jalan hidup gak akan kemana gak ada salahnya kita coba gitu betul 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 barangkali di Ngurai ada rezekinya amin 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 dan akhirnya kejadian ini bisa juara alhamdulillah walaupun masih regional ini umurnya berapa? setahun 7 bulan 9 hari udah ngurak berarti? ngurak iya kemarin baru saya mabung pas saya mabung dari paswal siklusnya karena burung ngabung itu 12 bulan dan 15 bulan di ITC ada juga yang 16 bulan sih di itulah berarti ini belum lama mabung ya? iya baru selesai tanggal 19 bulan kemarin itu baru dibawa sudah berapa kali juara? 7 ya tapi belum pernah juara 1 belum pernah juara 1 hari ini insya Allah karena kita buat video ini beberapa sesi sasa jingga ini mau main sebetulnya dan burunya di ablak aja mohon maaf ini terus gini kak sep proses perawatannya gimana? perawatannya biasanya sih jadi ini kan emang ada beberapa konten youtube ya saya itu jor jangkrik ini saya kasih 15-15 sampai sekarang? ya egan karena memang burung muda itu memang betul ketika dua bulan setelah memang jor jangkrik kerosok sekarang seminggul dua kali mau tanding itu kemarin dijual seminggu biasanya gitu nih dan untuk lomba-lomba lokalan sering berprestasi walaupun belum dijual satu ya tinggal tinggal kemapanan aja yang penting slow but sure pelan-pelan tapi pasti keren kebayang bro prosesnya untuk proses online aja verifikasi berapa hari itu kan sampai proses burunya tadi rumah dan akhirnya bisa membahagiakan tuannya nanti di atas tunjukin kemampuan terus gini kelawatan sekarang nih sampai mabung lah ya itu berapa-berapa 15-15 setiap hari mandi mandi itu seminggu sekali kalau saya ribur karena istilahnya belum bisa mandiin burungnya belum bisa mandiin burung ini ya berarti mandinya hari Sabtu loh Sabtu pas ribur kan itu pun kalau mau kegantangan kalau mau kegantangan kalau enggak sebelum kegantangan iya sebelum mau kegantangan nah kalau ini kemarin baru saya mandiin Sabtu sore oh extra foodingnya extra foodingnya paling malamnya aja saya tambah jam kriknya berapa ya sehabisnya dia semalam tuh saya tambah oh burung kenyang lah kalau bahasa gue burung kenyang iya sehabisnya dia aja itu masih ada sisa kan tadi siang tuh tadi pagi dia makan gue mau habis tuh biarin aja ya nanti kalau mau naik cabut iya agak-agak ekstrim sih agak ekstrim apa agak ekstrim oh iya karena mungkin kangasif ini betul-betul meresap dikali kemauannya burung ini diikuti bukan kemauannya kita kerotol gimana kerotol seminggu dua kali hari apa aja istri saya tergantung moodnya dia sih bah istri saya misalnya pengennya selasa besoknya misalnya selan kemis atau apa gitu tapi ada kerotol lah ya ada kerotol apalagi ya sahbudinya selain gitu udah itu aja jangkrik sama klotol udah gantung juara ya gantung alhamdulillah dapet kondangan pernah sih cuma selama sampai ini dua tiga kali kondangannya sisanya juara aja alhamdulillah ini turunnya juga jarang dua minggu sekali oh tapi ketika turun pasti iya pernah juga pada saat itu turun dia emat lah turun matung gitu kan terus temen juga ngojokin tuh udah ikutnya yang kedua saya bilang jangan kasih matung dipaksa terus yaudah saya gantangin matung juga saya ketawa terus sasa jingga ini agak lumayan panjang proses memang untuk disimpan untuk disimpan kalau mahal banget nanti baru dijual iya bisa jadi tapi memang sebesi angan-angan misalkan punya satu burung burung pertama ini mau jadi naikon gitu kalau misalkan saya sudah pernah cita-citanya mulia juga sih orang banyak beli bukan satu tapi beli dua dan beli tiga dan beli empat dan beli lima boro-boro jadi icon boro-boronya ada akhirnya jual lagi beli lagi jual lagi dan gak ketemu-temu dan disini kebayang betapa sabarnya karena gak siap untuk perawat sasa jingga ini hingga dia sendiri menyampaikan ini ingin dijadikan icon walaupun mungkin prosesnya masih agak panjang masih agak panjang betul benar-benar sih gak tergoda atau tergoda ke PPH itu kadang-kadang kebutuhan ekonomi itu lebih besar dibanding hanya sekedar hobi tapi bagaimana kita juga sih kita mau sampai mana sih ini sasa jingga karena murai batu itu salah satu jenis burung yang umurnya panjang panjang dia itu puncak-puncak prestasi ketika di lomba usia 10 tahun aja masih kok sampai lagi ini baru sekali nurak baru 17 bulan ini masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui makin kemari sasa jingga akan makin matang begitu juga lawannya akan tambah matang ini belum pernah ditujuin ke burung murai muda itu biasanya sampai usia 2 tahun setengah 2 tahun setengah kebawah kan masih terlihat dari kaki kala macam kan dari model taruh bulu kalau memang sudah berpengalaman sudah sering akan tahu kok ini maksudnya burung muda atau memang sudah burung dewasa hari ini harapannya apa ya minimal sih maksudnya juara minimal ya nominasi ya maksimal targetnya juara 1 lah minimalnya bisa nominasi 24 gantangan biasanya diambil 5 juara ini karena-karena juara kelima juga udah bagus apa emang sengaja mau ketemu saya aja gak juga sih emang kan gue kepedean ini betul tersesat juga sih cuman emang emang ini juga apa namanya jajal pertama jajal burung jajal mental juga kan orang-orang besar semua karena lihat sendiri ya siap terus kalau gak saya kan beri sini kan naik sebal motor ya sama anak anak yang gendong anak anak usia berapa sih anak 16 kembali matah satu apa komentar anak tentang hobi bapak nyembari ini dengan komentar dia malah sebenarnya enggak hobi burung yang nomor dua adanya dia ada ya yang kewek hobi burung keganteng nama saya mulu oh kalau pertama bapak gila hobi burung ya mungkin itu dia masuk alhamdulillah tapi istri dukung ya istri dukung alhamdulillah dia yang merawat jadi betapa sastra jingga ini kita kita menjadi icon dari Kang Asep karena kedepannya Asep juga tadi di depan sudah cerita bahwa menyiapkan betinanya dan mohon maaf banget buat teman-teman kita harus berduka dimakan fikus betinanya dan semoga hari ini sastra jingga Kang Asep bisa mendapatkan hasil yang maksimal biar tambah semangat dan untuk punya penangkaran nanti tentu kan dipelajari dari awal dicari indukannya yang betul-betul spesial kebayang bro sampai nyikil sampai akhirnya pilihannya tepat walaupun belum jual satu tapi saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada Kang Asep yang pada akhirnya mau terjun dikerasnya persaingan kecamannya khususnya di jenis burung murai banget terima kasih atas keberaniannya dan timpah di atas waktunya hari arena 24 gaspol 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 ya gaspol urusan di depan ada apa urusan belakang ya urusan belakangan berani belum berani dulu keren keren urusan besok gimana ya urusan besok lah keren 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 keren